OPM sesumbar teror peringatan HAT RI, KKB Mayor Kalenak Murib tembak anggota Kodim. Organisasi Papua Merdeka OPM sesumbar akan mengganggu jalannya peringatan HAT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79 di Tanah Papua. Teror itu dimulai dengan menembak satu anggota TNI di area Sports Center, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Prajurit yang bugur ditembak OPM Jelang HAT ke-79 adalah Serka Jem Anggota Komando Distrik Militer atau Kodim 1714 Puncak Jaya. Kejadian bertempat di area Sports Center, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Ujar Kepala Penerangan Kodam Kapendam 17 Cenderawasi, Letkol Candra Kurniawan, Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 seperti dilansir tribunpapua.com. Jenazah Serka Jem telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, Mulia. Petuga gabungan saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap OPM pelaku penembakan Serka Jeffery. Kelompok yang membunuh prajurit TNI adalah Teroris Pasukan Komando Daerah Operasi atau Kodab 27 Sina Pimpinan Kalenak Murib. Terpisah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, mengklaim menembak dua prajurit tentara nasional Indonesia TNI. Satu orang terluka dan satunya lagi disebut tewas. Jubir TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan penembakan yang menewaskan anggota TNI dilakukan di Sina pada Kamis, tanggal 15 Agustus. Kelompok yang membunuh prajurit TNI adalah Pasukan Komando Daerah Operasi atau Kodab 27 Sina. Laporan penembakan tersebut disampaikan langsung oleh Panglima Kodab 27 Sina Mayor Kalenak Murib. Sebi Sambom menegaskan OPM akan terus melancarkan serangan dengan melakukan penembakan untuk gagalkan perayaan Hat Indonesia tahun 2024.